Yang pemirsa kita awal informasi pertama, Longsor, Belanda Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kota Baru, Kalimantan Selatan. 6 orang tewas, sementara 4 orang masih dalam pencarian. Longsor menimbul 15 orang warga di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Petugas langsung mencari para korban. Hingga selasa sore, 6 orang ditemukan tewas, sementara 4 orang masih dalam pencarian. Longsor juga merusak sejumlah bangunan dan masjid di lokasi. Diduga Longsor terjadi karena tekstur tanah pegunungan yang mudah bergerak. Meski tidak hujan, tim gabungan dari SAR Polisi dan juga TNI kesulitan mencari para korban karena kondisi medan yang masih labil. Terima kasih telah menonton!